Ketika ditemui di ruang kerjanya pada Rabu 20 Juli 2016, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Faizal menjelaskan, Program Keluarga Harapan atau PKH yang merupakan program dari Kementerian Sosial dengan pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin, bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelopok paling miskin. Untuk di Kota Palembang, pencairan dana PKH tahap kedua belum diketahui secara pasti. Meski demikian, untuk jumlah keluarga yang menerima dana PKH tahap kedua ini tidak berbeda jauh dengan jumlah tahap pertama, yaitu sebanyak 23.000 keluarga di Kota Palembang. Khusus untuk program Keluarga Harapan untuk tahap kedua, sampai saat ini belum ada petunjuk untuk kapan akan dilakukan pencairan, lalu kemudian berapa jumlah usus untuk PKH ini lebih kurang tidak begitu jauh lah hampir lah. Berapa sekitar, kalau yang selama ini sekitar 23.000 keluarga.